Rugi dari suatu jual beli. Nah, kalau untung itu berarti harga jualnya lebih besar daripada harga saat kita membeli. Sedangkan kalau rugi itu artinya kita menjualnya jauh lebih murah dibanding pada saat kita membeli. Itu adalah arti rugi. Nah, kita lihat contoh soalnya, mis ada dua. Yang pertama mengenai kerugian, yang kedua mengenai untung. Kan kita nggak tahu ya yang keluar mana untung atau rugi. Nah, di sini dilihat di soal nomor satu. Paman membeli sebuah apartemen dengan harga 400 juta. Karena butuh uang, maka paman menjual apartemen tersebut. Sehingga dia mengalami, nah dia bilang dia bilang mengalami kerugian sebesar 5%. Yang ditanya harga jual apartemen tersebut. Jadi kalau ada persentase, ya entah dia untung atau rugi. Berarti kita hitung dulu berapa jumlah persentasenya itu dalam uang. Ya, dia bilang kan mengalami kerugian. Berarti kita udah tahu ya, berarti dia ruginya sebanyak berapa. Kita hitung dulu. 5% berarti 5 persatus dikali dengan harganya. Harga dia belinya itu 400 juta. Nah, kita hitung ini coret. Nolnya ini coret ya. Berarti 5 kali 4, 20. Terus tambahin aja nolnya ada berapa susahnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ada 6. Itu 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita kasih titiknya di 2. Nah, berarti dia itu rugi sebanyak 20 juta. Yang ditanya bukan ruginya berapa, tapi yang ditanya yang dia jual harganya berapa. Berarti karena dia rugi, berarti harga jual itu rumusnya adalah harga belinya dikurang dengan kerugiannya. Nah, karena harga belinya 40 juta, ya kan? Dikurang ruginya itu dia, eh 40 juta, 400 juta. Ruginya itu dia 20 juta. Berarti tinggal dikurang aja, 400 kurang 20. Berarti 380 juta yang dia jual. Jadi dia belinya 400, tapi dia jualnya 380, karena dia mengalami kerugian. Yaudah, ya jadi jawabannya 380 juta. Oke, sampai disini ada yang mau ditanya gak? Mengenai kerugian. Ada yang mau ditanya? Gak ada? Kalau gak ada, kita lanjut ya. Kita lanjut ke contoh selanjutnya. Nah, ini masih yang nomor 1. Ya, tapi soalnya beda, ya. Masih tentang untung rugi kita lihat. Seorang pedagang beras membeli 2 macam beras. Ya, masing-masing 75 kilo harganya 9 ribu. Kalau yang 75 kilo. 45 kilo harganya 7 ribu per kilonya. Kemudian kedua jenis tersebut dicampur. Dan dijual dengan harga 8.500 per kilo. Nah, disuruh kita, disuruh menghitung. Yaitu untung atau rugi dari penjualan tersebut. Nah, berarti kita cari dulu harga beli ya. Dia kan beli beras dulu. Kita tulis harga belinya dulu. Nah, cara menghitung harga beli. Kan pertama 75 kilo dengan harga 9 ribu per kilo. Yaudah, kita hitung. Berarti yang pertama 75 dikali dengan 9 ribu. Terus ditambah, kan ada beras kedua yaitu 45 kilo harganya 7 ribu. Berarti ditambah 45 dengan harganya 7 ribu. Nah, baru sekarang kita tinggal hitung. Berapa haka 75 kali 9 ribu. Kita hitung, 75 kali 9, 45, 4, 7 kali 9, 6, 3. Tambah 4, 6, 7. Ya, 6, 7, 5. Tambahin nolnya 3. Nah, gitu ya. 675 ribu. Terus, habis itu dia beli lagi yang kedua 45 kali 7 ribu. Kita hitung aja 45 dikali dengan 7. 35, 3, 4, kali 7, 2, 8. Tambahin nolnya 315 ribu. Tinggal dihitung. Ada yang mau hitung berapa tuh? 675 ditambah 315. Berapa tuh? 900. 900 berapa? 900. Iya, betul. 990 ribu. Nah, dia berarti dia beli berasnya semuanya 990 ribu. Kan dia mau cari kan dia itu untung atau rugi. Berarti kita harus cari juga harga beli. Nah, ini misalnya disini ya. Eh, sorry harga beli. Harga jual. Nah, dia bilang berasnya itu dicampur jadi satu. Pokoknya semuanya dicampur. Dijual dengan harga 8.500 per kilo. Berarti kalau dicampur, berarti total berasnya itu adalah 75 kilo ditambah 45 kilo. Baru nanti hasilnya dikali 8.500. Nah, 75 kali 45 itu kan 120 ya. 120 nanti dikali dengan 850 ribu. Nah, berapa? Nah, kita hitung dulu. 85 kali 12. 10, 16, 170, 58. Ya, 0, 12, 2 tambah 8. Nah, 1 juta. Ya, ternyata harganya 1.020.000 tambahin 0-nya itu 2, 3, 4, 5 ya. Itu 2, 3, 4, 5. Eh, kebanyakan amat. Pokoknya hasilnya 1.020.000 deh. Nah ya, mis tulis. 1.020.000. Nah, kalau dia jualnya 1.020.000, dia belinya 990.000, untung atau rugi berarti itu? Si orangnya. Dia jualnya 1 juta lebih, dia cuma beli 990.000. Dia untung atau rugi berarti di sini? Kalau harga jualnya lebih besar, untung atau rugi? Untung ya? Nah, iya untung. Yaitu, iya tinggal dikurang. Untung berapa? 30.000 ya, betul. Jadi dari berapa? Dari 1.020.000, dikurang dengan 990.000. Yaitu dia untung sebesar 30.000. Jadi harus bisa menentukan kapan, untung kapan rugi. Nah, ini berarti dia untung 30.000. Ada kan? Nah, gitu ya. Kalau soalnya esai, berarti gak ada pilihan ya. Kalian harus jawab untung berapa atau rugi berapa. Ya, jadi kalau harga jual lebih besar dari harga beli, berarti dia untung. Tapi kalau harga jual lebih kecil dari harga beli, seperti tadi yang contoh apartemen tadi, berarti dia mengalami rugi. Itu adalah mengenai untung rugi dari soal cerita. Sampai di sini ada yang mau ditanya gak? Kalau gak ada, kita lanjut. Kita lanjut ke kisi yang kedua, soal yang kedua. Kisi soal yang kedua adalah, perserta didik dapat menentukan rumus suku KN dari suatu barisan bilangan. Nah, ini berarti kita harus punya kreatifitas ya, kalau untuk menentukan suku KN dalam pola barisan. Nah, ini ada contoh soal. Ditanya rumus suku KN dari barisan ini adalah berapa? Nah, ini kan enak kalau ini ada optionnya, bisa kita coba. Tapi kalau gak ada option, kita harus hitung sendiri. Jadi ini ada 0, 4, 10, 18. Kita lihat yang pertama kalau 0, suku pertama itu. Kalau 0 itu berapa kali berapa? 0 itu adalah 0 dikali dengan berapa 1. 0 dikali berapa pun kan hasilnya 0. Nah, terus kalau suku yang kedua yaitu 4, itu artinya 1 dikali 4. Nah, kalau yang suku yang ketiga yaitu 10, 10 itu 2 dikali 5. Nah, nanti 18 itu 3 kali 6. Terus kalau yang kelima misalnya, berarti selanjutnya gimana? Dari pola ini kalian bisa tahu kan? Yang pertama, polanya 1, 2, 3. Berarti selanjutnya ini 4. Nah, nanti yang liat pola ini 4, 5, 6. Berarti selanjutnya 7. Nah, terus kok pola yang 1 gimana? Kok satunya beda kan? Gak 4, 5, 6, 7. Nah, karena kita berarti salah. Berarti bukan 0 kali 1, tapi 0 kali 3. Karena 0 dikali berapa pun hasilnya 0. Nah, berarti dari model seperti ini, kita bisa tahu bahwa untuk rumus yang kolom pertama, ya, itu adalah, rumusnya adalah N-1. Dari mana? N itu adalah suku ke-nya. Jadi kalau suku pertama dia 0, suku ke-2 itu 1, berarti kan dia 1 kurangnya dari sukunya. Berarti yang pertama itu N-1. Sedangkan yang kedua, ini baris yang kedua, itu dikalinya adalah, ini angkanya 3, 4, 5, 6, 7. Berarti N-nya awalnya 1 ya, untuk suku ke-1 berubah jadi 3. Suku ke-2 berubah jadi 4. Berarti itu jaraknya, 1 ke-3 itu 2, 2 ke-4, 2, 3 ke-5, 2. Berarti jaraknya 2-2. Ditambah lebih banyak sebanyak 2. Berarti N plus 2. Gitu. Nah, berarti ini rumusnya. Rumus suku ke-N. Caranya N-1 dikali N plus 2. Ini mengenai suku barisan. Nah, ini kalau untuk menentukan suku ya, kan dia di soalnya tadi menentukan suku, itu nggak ada cara pastinya, kalau untuk SMP gitu ya. Jadi, memang harus kreatifitas sendiri. Bagaimana kah pola gilangan barisannya. Nah, ini belum tentu keluar yang ini ya. Jadi bisa yang lain gitu. Ntar kalau kita ketemu lagi, ntar Miss Kasih ya, yang lain biar kita bisa banyak referensi mengenai suku ke-N. Oke, untuk yang kedua ini ada yang mau ditanya nggak? Nggak ada. Kita lanjut ya. Kita lanjut, kita baca dulu. Yang ketiga itu apa? Yang ketiga, peserta didik dapat menentukan luas permukaan limas atau bola yang sudah diketahui. Jadi, dapat menentukan luas. Luas permukaan. Nah, kalau yang bola, kan kita waktu itu udah pernah belajar. Kalau bola itu, rumus luas permukaannya adalah 4 PR kuadrat. Nah, kalian bisa baca lagi di Google Classroom yang mengenai luas permukaan bola. Nah, sekarang Miss Mama kasih yang mengenai limas. Di sini kita lihat, ini ada gambar suatu limas. Nah, ini suatu limas ya. Di sini, sebuah limas tingginya 8 dan tinggi rusuknya 10. Alasnya dibilang ya, diperhatikan, alasnya itu dia bilang berbentuk persegi. Kalau persegi berarti sisi-sisinya semuanya sama. Nah, yang ditanya maka luas permukaan limas adalah padahal yang belum didapat adalah ini ya, yang belum dapat adalah si sisi dari si persegi tersebut. Gitu. Ya, kita lihat di sini. Ya, digambar. Oke, nah, kalau di situ, dilihat di situ, kalau tingginya 8, ya, tinggi si limasnya 8, terus sisi tegaknya 10, berarti kita bisa mencari sisi yang bawah, yang kayak AB-nya nih. Ya, cara mengerjakannya adalah dengan memakai Pitagoras nih. Nah, segitiga Pitagoras. Di sini 8, di sini 10. Kalau di situ 8, di situ 10, berarti yang di bawah ini pakai Pitagoras, caranya tinggal akar yang miring kuadrat, 10 kuadrat, dikurang dengan 8 kuadrat. Berarti akar 100 kurang 64. Berarti akar 36. Akar 36 itu 6. Nah, 6 itu baru dari dari P ke Q. di sini, itu baru 6 nih, segini yang setengahnya. Berarti kalau total semuanya, ya, total semuanya karena ini setengahnya 6, berarti total semuanya di bawah itu bukan 6, tapi 12. Nah, dari mana? Dari 6 kali 2. Gitu ya, berarti AB itu 12, BC itu 12, CD 12, AD juga 12. Nah, untuk mencari luas permukaan, berarti di sini, luas permukaannya itu adalah luas permukaan yang alasnya dulu, yang bentuknya persegi, ditambah dengan 4 kali luas yang segitiga yang mengitari si bawah ini, mengitari si alasnya. Berarti ada 4 segitiga. Depan, belakang, samping kanan, samping kiri. Nah, berarti kita hitung dulu untuk yang luas perseginya dulu, yang bawah ya, luas alas. Berarti tinggal, karena bentuknya persegi, rumusnya tinggal sisi kali sisi. Nah, sisinya itu tadi kita sudah dapat, yaitu sebanyak 12, karena 6 kali 2 itu. Berarti 6, berarti 12 kali 12. Berarti 144. Nah, baru sekarang kita cari luas yang segitiga, yang mengitari. Ada 4. luas segitiganya ada 4, berarti kita tulis 4 kali dulu. Nah, luas segitiga rumusnya, diingat, alas, dikali tinggi, tingginya itu tinggi segitiganya, yaitu 10, bagi 2. Ya kan, berarti luas segitiganya, alasnya itu adalah dari sini ke sini, misalnya berarti 12. Kali tinggi, tingginya, si segitiga itu bukan tingginya 5 ya, yaitu tinggi segitiganya adalah 10. Terus dibagi 2, karena rumusnya itu alas, kali tinggi, bagi 2. Nah, ini tinggal dicoret, karena ada 4 kali ya, segitiganya ada 4, berarti nanti dikali 4. Kita coret ini, ya, 2. Berarti, 120 kali 2 ya. Benar gak sih? 120 kali 2, 240. 240. Nah, baru sekarang luas permukaannya ditambah, dari total segitiga, sama si luas alas. Berarti luas alasnya tadi 144, ditambah 240. Berarti 384. Nah, jadi jawabannya yang B. kalau dia soal uraya, berarti gak ada, apa namanya, pilihannya ya, berarti langsung aja kalian jawab, 384. Oke, ini mengenai limas, luas permukaan limas, ada yang mau ditanya gak? Kalau gak ada, kita lanjut ya, ke contoh soal, yang selanjutnya, kita baca dulu, apa gitu ya. Peserta didik dapat menerapkan, balok atau tabung, dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu berarti sifatnya soalnya, biasanya soal cerita. Nah, ini kita ambil contoh yang tabung. Ya, sebuah tangki, berbentuk tabung, berisi penuh minyak, tanah, 770 liter, jika panjang, jari-jari alas tangki, 70 cm, hitunglah, luas, selimut, tanki. Nah, berarti kita harus ingat, 707 liter, itu artinya, ya, ini artinya adalah volumenya. Nah, arti liter itu volume ya, isi-isi dalam suatu tabung. Nah, kalau dia bilang, 1 liter itu sama dengan 1000 cm, meter kubik, ya, berarti kita tulis, berarti volumenya adalah, 770 dikali 1000, yaudah, 770 ribu, cm kubik. Nah, jari-jari alasnya, dia bilang, 70 cm, berarti R-nya, adalah 70 cm. Nah, baru yang ditanya, hitunglah, luas selimut tabung. Ya, kan, luas selimut tabung, masih diingat, luas selimut tabung, itu ada 2, PRT. Nah, berarti yang harus, kita cari, belum ada tingginya. Nah, nanti tingginya dapat dari mana? Dapat dari rumus volume. Nah, kita hitung dulu, volume itu, volume dari, apa namanya, tabung, diingat, rumusnya itu adalah, PR kuadrat, ya, luas alas, dikali tinggi. P-nya udah dapet, 770 ribu. Ya, karena disini, gak minta dalam P, berarti P-nya kita taruh, 22 per 7. R-nya itu yang ini ya, jari-jari alas tangki, yaitu 70. Karena kuadrat, kita kali 2, terus kita kali T. Nah, ini yang bisa dicoret, coret dulu. Kayak misalnya ini 0, ada 2 di kanan, berarti kita coret 0-nya 2 juga di kiri. gitu. Terus ini 7 sama 7, coret aja. Ya, berarti, tingginya, langsung kita bisa hitung, adalah 7700, ya kan, dibagi dengan, 22 dikali 7. Gitu. Nah, nanti kita tinggal, ini nih, 7-7 kan bisa, dibagi 7, yaitu 11. 11 bisa dibagi 2-2, yaitu 2. Di sini masih ada 1, jadi 100 bagi 2. Tingginya dapat 50. Kalau tingginya sudah dapat 50, bisa dapat mencari, luas limut. Tinggal dimasukin, 2 kali P-nya, bisa kamu P, bisa, atau 22 per 7 juga bisa. Terus kali R, jari-jarinya 70. Nah, baru dikali T, yang kita baru dapat di sini, yaitu 50. Nah, berarti, nanti ini coret, 7 sama 7 ya, masih ada 10 di sini, berarti 2 kali 2, 2, 44, kali 5, 220, kita tambahin nolnya, ada 1, 2. Nah, berarti, luas limutnya adalah 22.000 cm persegi. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya enggak? Enggak ada? Oke, kalau enggak ada, kita, masih bisa ya, kita lanjut lagi ke soal yang terakhir. Ya, kita lihat, apa yang di, akan terkeluar ya, di urayan. Dia bilang, dapat membuat table frekuensi, setelah dibuat table frekuensi, dapat menentukan nilai rata-rata, median, dan modus. Nah, ini modelnya biasa seperti ini. Nah, ini, ya, dari data, ini ada data nilai ujian, ya, ada nilai ujian 10 anak, nilainya ini masih acak, 6, 7, 8, 8, 6, 9, 10, 7, 7, dan 8. Terus, disuruh pertama, tentukan buatlah table data frekuensi. Data frekuensi itu seperti apa? Pertama, kita buat dulu, gini ya, ya, kita buat dulu, ini pertama, dia datanya apa? Mengenai nilai, terus ini mengenai frekuensi. Frekuensi itu adalah banyaknya data. Dari data di sini, yang paling kecil, angka berapa nih? Ini, 6, 7, 8, 6, 9, 10, 7, 7, 8. Angka yang paling kecil, angka berapa? Kan harus diurutin. Angka berapa yang paling kecil dari baris ini? Angka berapa? Dari baris ini, mana yang paling kecil? Angka berapa? 6. 6, betul. Berarti kita tulis 6 dulu. Di sini, 6. Terus selanjutnya, angka berapa lagi? Setelah 6, angka selanjutnya, angka berapa? Yang ada di data di atas. Setelah 6, angka berapa? diurutin. Angka? Berapa? 7 ya. Terus ada angka berapa lagi? Dilihat. Abis 6, 7, terus berapa? 8. 8, terus? Iya, 9 sama 10. Kalau yang gak ada nilainya, ya gak usah ditulis. Angka yang lain gak usah ditulis. Yang gak ada. Baru sekarang kita hitung frekuensinya. Hitung frekuensinya itu, maksudnya gini, misalnya yang pertama nilainya 6. Ada berapa yang nilainya 6? Kita tulis. Pertama kita cari dulu. Yang 6, 1, ya, 1, terus, 2, ada lagi gak 6? Gak ada. Berarti frekuensinya, jumlahnya 2. Gitu. Nah sekarang kalau yang 7 ada berapa berarti? Coba kalian hitung tuh. Yang 7 ada berapa data? Ada 3. 3 ya. 1, terus, 2, 3. Nah berarti kita tulis 3. Itu caranya membuat tabel frekuensi. Terus, 8-nya ada berapa? 8-nya ada berapa? Ada 3. 3. 1, 2, 3 ya. Jadi 8-nya ada 3. Terus yang dapat nilai 9, ada berapa yang 9? 1. 10 juga? 1. Ya, nah, berarti ini soal nomor A kalian gak bisa nih, gak bisa buat tabel data frekuensinya, caranya seperti itu. Ya, nah terus baru yang kedua, mencari min, min itu adalah rata-rata. Nah rata-rata itu caranya, ya, caranya tinggal, kita tulis dulu ya, yang B, rata-rata itu caranya, dikali dulu, nilai sama frekuensinya. jadi kayak gini, yang pertama 6, frekuensinya ada 2, berarti, cara mengerjakannya, rata-ratanya adalah, pertama, 6 kali 2, gitu, terus ditambah, lagi, yang kedua, 7 kali 3, gitu, terus ditambah berapa lagi berarti? tadi kan 6 kali 2, tambah 7 kali 3, terus berarti selanjutnya, berapa kali berapa? 8 kali 3, iya, 8 kali 3, terus, ditambah berapa lagi? 9 kali 1, iya, 9 kali 1, terus, terakhir? 10 kali 6, iya, nah itu baru atasnya, nanti semua ini dibagi, atau diper dengan, jumlah frekuensinya, kalau kita lihat jumlah frekuensinya, kita tambahin dulu, 2, tambah 3, 5, tambah 3, 8, iya kan, terus, tambah 1, 9, tambah 1 lagi, 10, berarti ada 10, berarti nanti, rata-ratanya dibagi 10, nah tinggal dihitung masing-masing dulu, 6 kali 2, 12, tambah 7 kali 3, 21, tambah 8 kali 3, 24, tambah 9, tambah 10, dihitung, bagi 10, nanti tinggal dihitung, 12 tambah 21, itu 33, 33 tambah 24, itu, 57 ya, 57 tambah 9, itu, 66, tambah 10, 76, nah tinggal 76, dibagi 10, hasilnya 7,6, itu udah dapet rata-ratanya, terus dia minta lagi, median, median itu nilai tengah, ya, kalau datanya ada 10, ya, kalau datanya genap, caranya itu, kalau data genap itu, caranya, datanya itu adalah, data yang ke, n-1, ditambah dengan data yang n, dibagi 2, berarti data yang ke, n itu, jadi gini, kalau caranya ya, kalau menginginkan gini, secaranya itu, kalau genap, 10 bagi 2 dulu, 10 bagi 2 berapa? 10 dibagi 2 berapa? 5 ya, 5 ya, 5, berarti datanya itu adalah, data ke 5, dari 10 bagi 2, dan data ke 6, nah, data ke 6 itu adalah, ditambah 1, terus berarti dibagi 3, nah, kita lihat data ke 5, ini 2 tambah 3, udah 5 nih, berarti data ke 5 itu adalah 7, gitu, terus ditambah data ke 6, ya kan, data ke 6, berarti 2 tambah 3, 5 ke 6 berarti yang ini, 8, nah, berarti 7 tambah 8, dibagi 2, sama dengan 7,5, itu udah dapet median, terus berarti yang ditanya lagi, satu lagi adalah, modus, modus caranya, itu adalah nilai yang frekuensinya, paling banyak, nah, frekuensi yang paling banyak, disini ada berapa? kalau 6 ada 2, 7 ada 3, 8 ada 3, berarti yang paling banyak, disini ada 2, yaitu nilai yang 7, dan nilai yang 8, gak apa-apa, berarti modusnya ada 2 disini, berarti modusnya adalah, 7 dan, 8, gitu, ya, karena dia frekuensinya paling banyak, sebanyak 3 kali, gitu ya, oke, sampai disini ada yang mau ditanya, oke, kalau gak ada ya, berarti, Miss sudah, bahas lengkap semua ya, mengenai kisih-kisih matematik, dari nomor 1 sampai 35, nanti Miss tulis ulang, di grup ya, link youtube ya, dari yang pertama, sampai yang terakhir ini, oke, sampai disini dulu, selamat siang semua, selamat menikmai,